Halo Viva Nians, Kepala Top 3 balik lagi di hari ini sama aku Raskama Dewi dengan 3 berita terpopuler setiap harinya. Untuk kamu yang belum subscribe youtube channel kita, cepetnya subscribe dan klik tombol lonceng biar makin update video terbaru dari Viva. KPK terus mendalami dugaan korupsi di sektor gas dan minyak usai Presiden Jokowi memubarkan petrol pada Mei 2015 lalu. Hal itu diungkapkan Kepala Biro Humas KPK yaitu Febri Diansyah. Menurut Febri, hingga saat ini KPK telah memulai proses penyidikan terkait mafia migas tersebut. Namun Febri belum bersedia mengungkapkan lebih detail terkait perkara itu. Informasi tentang kasus ini akan segera disampaikan oleh KPK. Sebelumnya Wakil Ketua KPK Saud Situmorang menyatakan lembaganya terus mendalami kasus mafia migas di petrol. Menurut Saud, KPK membutuhkan waktu untuk mengungkap hal tersebut. KPK sudah menerima audit soal adanya masalah di petrol sejak 2015. Dalam penyidikan ini, KPK menemukan dugaan tindakan pidana korupsi. Wah, kira-kira siapa aja ya yang terlibat mafia migas? Hmm, yaudahlah kita tunggu aja info selanjutnya. Pecal kanan antara bus Mira dan sebuah mobil terjadi di jalan Nganjuk Madiun, Jawa Timur pada Senin 9 September 2019. Kecelakaan ini terjadi saat sebuah mobil Innova melaju dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di lokasi, mobil tiba-tiba oleng hingga berpindah lajur. Di saat yang bersamaan, bus Mira melaju dari arah berlawanan. Akibat kejadian ini, tiga penumpang mobil langsung meninggal di tempat. Sementara satu penumpang lainnya mengalami luka-luka. Usai kecelakaan, beredar video yang merekam aktivitas para penumpang mobil tersebut. Di video itu, tampak empat penumpang saling bercanda dan melontarkan ide untuk membuat video soal tabrakan. Wah, ngeri banget ya. Kita doakan semoga para korban ditempatkan di tempat terbaik. Dan untuk kalian, lebih hati-hati deh jangan bercanda kayak gini. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Thailand akan digelar pada malam ini. Hayo, siapa yang nonton ke GBK? Timnas Indonesia bakal menjamu Thailand dalam laga kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 Group G. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Glora Bung Karno pada pukul setengah delapan malam nanti. Di laga ini, Thailand tentu berusaha merebut kemenangan setelah pertandingan sebelumnya bermain imbang tanpa gol melawan Vietnam. Sementara Timnas sendiri dalam kondisi terluka, usai kalah menyakitkan di tangan Malaysia dengan skor 2-3. Timnas Indonesia harus menguas badai bintang Thailand nomor 10, yakni Chanatip Songkrasin yang merumput di Liga Jepang. Untuk supporter Indonesia yang mau menonton secara langsung, masih bisa membeli tiketnya di PSSI.org. Wah, emang berat sih lawan Thailand, tapi sebagai supporter Indonesia, aku pasti dukung terus. Indonesia, dung-dung, 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 Indonesia, dung-dung, dung-dung. Viva Niams top di hari ini selesai juga. Untuk kalian penasaran dengan berita lengkapnya, baca di viva.co.id dan vivanews.com. Dan jangan lupa juga untuk nontonin video kita yang keren di fix.id dan video.com. Dan jangan lupa juga untuk kamu nih yang belum subscribe YouTube channel kita. Cepetan di subscribe, like, share, dan komen video ini pastinya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!